Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ade dari Bekasi Saya ingin bertanya kepada Ustadz Tentang bagaimana hukum Seorang yang menggunakan behal dan Last extension atau Bulung mata sambungan Terima kasih mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertanyaan Ini terkait dengan Bagaimana hukum Memasang behal dan juga Last extension Atau yang dalam bahasa kita sehari-hari Itu adalah menanam Bulu mata palsu Seperti itu Nah dua hal ini secara umum Itu akan kita bahas Sekaligus saja Itu pada dasarnya Bisa berstatus Boleh dan halal Praktik tersebut Bisa juga statusnya itu Haram dan dilarang Nah dalam hal ini Misalkan behal Atau memasang behal Kita tahu bahwa Pada dasarnya Praktik memasang behal ini Itu diperuntukkan Bagi mereka-mereka Yang memiliki problem Dengan Susunan giginya Yang misalkan dalam bahasa medisnya Itu disebut dengan Ortodontik Seperti itu Dimana misalkan Apa namanya Gigi orang tersebut Susunannya itu tidak rata Baik Karena bawaan Dari lahir Seperti itu Ataupun karena kecelakaan Apakah dia tonggos Misalkan Kemudian apakah giginya itu tidak rata Kemudian apakah Misalkan rahangnya bergeser Karena pernah mengalami Suatu kecelakaan Yang pada akhirnya Orang-orang yang seperti ini itu Memerlukan tindakan Seperti memasang behal Gitu Dengan tujuan Untuk Apa namanya Pengobatan Dan juga dengan tujuan Untuk Memperbaiki Susunan gigi Atau rahang Yang tidak proporsional Nah oleh para ulama Kalau memang motifnya Seperti ini Untuk pengobatan Seperti itu Ataupun memang untuk Menyempurnakan Posisi yang Dari awalnya itu Sudah bagus Tetapi karena Mengalami kecelakaan Dia berubah Maka hal ini Dibolehkan Dan halal Untuk dilakukan Sebagaimana dikatakan Oleh para ulama Seperti itu Tetapi Kalau misalkan Motif Ketika memasang behal Tadi adalah Hanya sebatas Untuk Lifestyle Hanya sebatas Untuk Apa namanya Ingin agar Lebih Menarik Tampilannya Tentu Motif-motif Yang seperti ini Itu tidak bisa Dibenarkan dalam syariat Oleh karena itu Apa Berarti Kalau memang Motifnya hanya Untuk sebatas Lifestyle Gaya Dan sebagainya Maka Memasang behal Atau praktik Memasang behal ini Tidak dibenarkan Dan diharamkan Seperti itu Itu tadi Terkait dengan Hukum Memasang behal Jadi ada yang Membolehkan Apabila Motif Atau latar belakang Tersebut bisa Diterima oleh Agama Oleh syarat Seperti untuk Pengobatan Ada juga Atau bisa Jadi hukumnya tersebut Haram Apabila Kalau motifnya Hanya sebatas Untuk Mempercantik Mempercantik Diri Ada pun Yang kedua Sebenarnya Hukumnya Tidak jauh Berbeda Ketika Wanita Menanam Bulu mata Palsu Atau Misalkan Dalam istilah Kekinianya Adalah Eyeless Extension Itu pun Hukum yang Berlaku sama Bisa Hukumnya Halal Dan Diperbolehkan Bisa juga Hukumnya Haram Ini juga Dikembalikan Lagi Kepada Motif Atau Latar belakang Kenapa Si wanita Tadi Memasang Bulu mata Palsu Misalkan Kalau Motif Ketika Memasang Bulu mata Palsu Ini adalah Untuk Menyempurnakan Ciptaan Allah Seperti Misalkan Dia terlahir Tanpa Ada Bulu mata Misalkan Ataupun Bulu mata Dia itu Rontok Sehingga Memerlukan Penanaman Bulu mata Dalam hal ini Tidak Ada Larangan Untuk Melakukan Praktik Tersebut Seperti Itu Sekalipun Hal ini Erat Kaitannya Dengan Sambung Menyambung Seperti Hukum Yang berlaku Ketika Menyambung Rambut Yang kata Nabi Menyambung Rambut Itu Haram Bahkan Nabi Pernah Bilang La'anallahu Waw silah Wal mustaw silah Allah Melaknat Orang-orang Yang berprofesi Sebagai Penyambung Rambut Dan juga Orang-orang Yang meminta Untuk Disambungkan Rambutnya Tetapi Dalam hal ini Karena motif Menanam Atau Menyambung Bulu mata Itu Bisa Dibenarkan Secara Sarai Maka Tidak Maka Badan Boleh Silahkan Saja Untuk Memasang Atau Menanam Atau Apa nama Iya Untuk Atau Menanam Bulu Mata Yang dalam Hal ini Kita sebut Sebagai Eyelash Extension Nah Tapi Sekali lagi Kalau Misalkan Motifnya Itu hanya Untuk Mempercantik Diri Ya kan Kemudian Misalkan Juga Untuk Bisa Terlihat Lebih Menarik Di depan Lawan Jenis Terutama Tentu Hal ini Dilarang Kenapa Karena Selain Apa Namanya Masuk Kedalam Kategori Tabar Roots Yang kedua Bisa Diharamkan Karena Tindakan Tersebut Juga Termasuk Kedalam Tindakan Mubadir Kenapa Karena Kita tahu Bahwa Ongkos Atau Biaya Yang dikeluarkan Untuk Melakukan Eyelash Extension Ini Tidak Murah Nah Karena Tidak Murah Dan Juga Bukan Karena Hajat Ini Maka Tindakan Tersebut Tergolong Kedalam Kategori Mubadir Yang Diharamkan Oleh Karena Itu Kesimpulannya Adalah Bahwa Kedua Hal Ini Atau Praktik Kedua Hal Ini Baik Itu Memasang Behel Ataupun Eyelash Extension Itu Hukumnya Tergantung Motif Dari Masing Masing Pribadi Yang Melaksanakan Praktik Tersebut Atau Melakukan Praktik Tersebut Bisa Jadi Hukumnya Halal Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Bisa Juga Menjadi Haram Begitu Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Demikian Semoga Bermanfaat